Di beberapa penelitian memang disampaikan bahwa indeks angka individu yang punya self-love dan self-compassion yang tinggi gitu ya. Jadi punya perasaan sayang terhadap diri itu berkorelasi positif dengan bagusnya kondisi kesehatan mental gitu. Jadi memang iya betul gitu kan. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita merujuk pada definisi dari self-love sendiri itu kan adalah aktivitas yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan oleh individu yang outputnya itu bisa meningkatkan kualitas individu secara diri atau kualitas diri individu baik secara psikologis, baik secara visi, baik secara kognitif maupun secara spiritual. Jadi memang ada peningkatan kualitas diri dalam aspek-aspek tersebut yang pada akhirnya akan secara tidak langsung memberikan kemampuan yang lebih bagi individu pada saat mengalami berbagai macam pekanan yang datang dari luar. Jadi kan pressure-nya banyak, tapi ketika kita mengasihi diri sendiri gitu kan ya, kemudian kita sayang sama diri, kita paham konsep self-love yang benar dan yang tepat. Jadi harus benar dan tepat ya, karena nanti suka tipis-tipis gitu, beda-beda tipis dengan mengatasnamakan self-love, tapi sebetulnya itu tidak membangun kualitas diri gitu. Nah itu yang agak sedikit harusnya hati-hati gitu kan ya, tapi kalau dalam kondisi ini di beberapa riset ya orang dengan individu yang memiliki indeks angka self-love yang baik itu korelasinya positif dengan kesejahteraan mental yang lebih baik. Halitannya karena menantiasa memperbaiki kualitas dirinya, baik secara psikologis atau emosi, secara fisik, secara kognitif, secara kemudian spiritualitas. Sehingga pada akhirnya ketika ada pressure atau stress dari luar, mampu untuk dihati dengan dibalik. Seperti itu, baik. Jadi bukan satu-satunya ya, kalau kita berbicara mengenai bagaimana menghadapi atau menghati hatinya. Seperti tadi saya sudah sampaikan di depan, kerentanan individu untuk kemudian mengalami permasalahan kesehatan mental itu kalau dibikin grafik itu kayak huruf tell gitu. Di sini ada kondisi individunya, di sini ada yang namanya problem atau pressure-nya gitu di sini. Ada orang-orang tertentu dengan memang kondisi kerentanan yang rendah karena tadi faktor genetik, kemudian faktor biologis, faktor proses biominya atau proses-proses kimia di otak begitu kan ya, yang membuat dia setelahnya jadi rendah. Diberikan stress yang sedikit, bisa jadi mengalami permasalahan kesehatan mental. Tapi beberapa individu juga yang memang kemudian dia punya kerentanannya itu bagus gitu kan ya. Punya support sistem yang bagus, kemudian dia punya kemampuan untuk mengelola dirinya juga baik gitu kan. Tapi ketika gitu kan ya, ketika kemudian pressure-nya demikian berat gitu kan ya, itu pada akhirnya juga bisa membuat pertahannya pada akhirnya juga juga gitu. Nah, kalau kemudian kita berbicara, apakah sudah pasti bisa? Bukan satu-satunya faktor. Tapi tidaknya ketika kita belajar mencintai diri sendiri, kita belajar untuk memiliki welas asing terhadap diri kita, maka setidaknya ketika ada permasalahan-permasalahan eksternal itu datang, kita bisa filter duluan. Walaupun tetap butuh yang namanya support sistem. Lingkungan itu sangat-sangat memberikan support satu-dua orang yang terbaik, yang terdekat kita kenal gitu kan ya. Seperti yang tadi Mbak Elizabeth bilang, semua orang kok jadi pada kemana ya gitu kan ya. Tapi coba dilihat saat itu ada satu-dua orang yang pada akhirnya bermakna yang tidak tahu bahwa, oh ternyata ini dia yang bisa saya relaikan. Oh ternyata dia, nah itu support sistem itu mendukung sekali, sangat-sangat penting sekali gitu kan ya. Nah, selain, ya memang selain, bukan satu-satunya faktor, tapi setidaknya bisa membantu individu untuk menjadi lebih kuat pada saat menghadapi berbagai macam pressure berat yang datang dari lingkungan. Terima kasih telah menonton!